Intro Ya, selamat datang di podcast AM Volleyball Pada episode yang pertama ini Kita akan membahas Seri pertama Proliga 2020 Yang berlangsung di Pekanbaru, Riau Kali ini saya akan membahas dengan Bung Agung Yang sama-sama pemerhati Dan Suka menganalisa pertandingan Pertandingan bola volley Halo, halo, halo Ya, ini Gimana Bung, komentarnya Kemarin, pada seri yang pertama Ya, menurut saya Ini lumayan menjanjikan ya Proliga tahun ini, karena pertandingannya Cukup seru dan cukup ketat-ketat Tidak seperti kemarin yang Ada tim yang overpower Ya, ini Lumayan seru menurut saya juga Sama pendapat Yang menarik Pada seri pertama ini Tidak ada tim yang kalah 3-0 langsung ya Ya, benar Itu paling cepat 3-1 kemarin kayaknya Yang harus 5 set ada Tiga, kalau tidak salah ya Tiga, tiga pertandingan Tiga pertandingan, 5 set Kemudian yang Tiga-satu Dua kali pertandingan Ini membuktikan bahwa Persaingan Proliga Di tahun 2020 Sangatlah bagus Menurut saya Dan akan sangat menarik Pada pertandingan-pertandingan Berikutnya Di seri kedua Pasti bakal lebih menarik Karena mungkin pada Seri yang pertama Kemarin Banyak Pemain yang belum Nyetel Satu sama lain Terutama Ini saya mengeruti Pemain asingnya ini Bu Ya, benar Lu kemarin Di tim Sadang Lamungan Ya, terlihat sekali Timnya itu tidak harmonis Masih Kurang komunikasi Dan salah-salah umpan Ya, keduanya Sama Kedua pemain asing ini Kayaknya Sebelum menyatu ini Padahal ini Merupakan tumbuhan Tim Sadang ya Karena Posisinya sebagai Outset Dua-duanya sebagai Outset Dan mungkin Di cadangan Hanya pemain Pemain seadanya lah Namanya Pemain-pemain lokal Dari Yusso mungkin ya itu Tapi itu menurut saya Belum layak untuk Jadi inti Kalau Sekelas Pro Liga Jadi Wajar saja Sekarang Lamungan Berada di rutan terbawah Karena Terutama pemain Bahkan kaptennya Jadiin Kapten itu Pemain asing Pemain asingnya Balsa itu Menurut saya Agak somong Untuk Pemainnya Ya, somong Tipikal Pemain Eropa-Eropa Timur Kan pasti gitu Sombong Tapi kalau Douglas itu Menurut saya Lumayan Facting spiritnya Bagus Tapi dari segi Kualitas Juga kurang Bagus Menurut saya Mungkin cuma Kontrolnya aja Kurang Tapi Power Dan Ada Resip Resip Juga kurang Resip Service 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 Sebenarnya Jam serve Tapi dia Beberapa kali gagal Juga Jadi belum Konsisten Menurut saya Oh iya Setternya pun Menjadi kelemahan Menurut saya Di sadang ini Sadang Setternya Padahal Haji itu Dulu mantan Timnas Tapi sekarang Ya mungkin Sudah menurut Sekali 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 umpan yang Kurang maksimal Menurut saya Jadi kurang maksimal Dua Open Specker Sudah Sekitar Dua tahun ini Kan udah Nggak masuk Timnas lagi Karena Ya wajar Wajar Sudah diganti Pemain yang lain Untuk Pelambungan ini Apa ini Kira-kira Di bulan Yang harus Diperbaiki Yang jelas Mungkin Komunikasinya Harus Lebih Dibangun Kembali Karena Teamwork Itu sangat penting Dalam bola Ya wajarlah Ini kan Pemain-pemain Pertilan Istilahnya Tim baru Juga Terus Gabungan Pemain-pemain Ya wajar Kalau Belum Nyetel Satu sama yang lain Mudah-mudahan Di jeda Waktu Seminggu ini Bisa Berlatih Timwork Lagi Kita lanjut Ke Peringkat Urut Peringkat Aja Kita bahasnya Ya Peringkat Kelima Itu Jakarta Garuda Menurut saya Tandian pertama Sudah lumayan Mengesutkan Menurut saya Hampir saja Mengalahkan Juara Bertahan Samator Dan Menurut saya Saya terkejut Karena saya Kemarin Bikin video Di Youtube Menempatkan Di urutan terakhir Tapi ternyata Mainnya malah Bagus sekali Kemarin Ini menurut Pandangan Bung Agung Gimana Ya ini tipikal Pemain muda sih Apa ya Semangat Semangat banget Di awal Tapi Kurang Pengalaman Jadi Bisa Bisa Betul Betul Kurang Kembali lagi Masalah mental Untuk pemain muda Seperti itu Facting spiritnya Bagus Timbuk Bagus Tapi Masalah mental Masih Kalah Tapi Dari segi musuhnya pun Masih Bukan Pemain-pemain baru Jadi belum tahu Kekuatan Masih Samator Masih Menerka-nerka Kekuatan Belum ada yang Terlalu Diwaspadai Mungkin Jadi Mungkin set akhir Sudah Bisa membaca Pemain-pemain Dilihat dari pemain itu Cuma Si Open Spikernya Satu Sama Allround-nya Yang Menghasilkan Banyak Poin Terus Fikri Sama si Angga Angga itu kan Mantan Samator Jadi Dipinjamkan Memang Karena Saya Info dari Komentar Youtube Saya Kurang tahu Belum Rilis Rilisnya Meepet Banget Jadi Nggak Tahu Sumbernya Ternyata Agil Anggara Dipinjam Ke Garuda Buat jam terbang Kayaknya Gitu Pas Selaham Samator Kelihatan Semangat Kayak Ada Pembuktian Pembuktian Cuma Suruh Ganti Passing Pemain Asingnya Belum Dipakai Kayaknya Ini Cuma Dari Asia Tenggara Kampuja Kayaknya Yang Dari tahun Kemarin Garuda Jarang Sekali Menggunakan Kemarin Singapura Itu Juga Sering Kasih Ganti-gantian Sama Si Fikri Ini Berarti Belum Pembinasinya Memang Kelas Kelas Celak Masih Kelas Kelas Yang Nonton Full Mungkin Kalau Saya Cuma Highlight Kemarin Menurut saya Kayak Hilang Energinya Yang Di pertanyaan Pertama Itu Hilang Kondisi Di Timnya Itu Tidak Semangat Mungkin Karena Hampir Menang Dan Ternyata Kalah Kemarin Mungkin Membuat Mentalnya Drop Mungkin Betul Menurut saya Palembang Juga Mainnya Biasa-biasa Tidak Istimewa Tapi Untuk Garuda Ini Cukup Memberikan Apa ya Pelawanan Sengit Untuk Tim-tim Lain Jadi Saya Tetap Mendukung Kalau Anak-anak Muda Seperti Ini Tetap Mendukung Karena Harus Diapresiasi Juga Karena Mengembangkan Bakar Muda Dan Terbukti Kemarin Melahirkan Fahri Dan Sandiabal Yang sudah Laku Di Tim-tim Proliga Lainnya Yang mungkin Kontraknya Lebih besar Sekarang Dan itu Pacut Diapresiasi JPE Lanjut Ke peringkat Yang keempat Yaitu Jakarta Pertamina Energi Ini Prediksi Saya Agak Meleset Saya Menempatkan JPE Kemarin Malah Mengalahkan Unggulan Pertama Saya Yaitu BNI Menurut Bung Agung Kemarin Gimana Ini kok Bisa Sampai Kalah Tapi Cuma Tipis Kalahnya Terutama Faktor Fisik Di Petang-petang Sudah 5 set Lagi Sudah Keram-keram Sudah Sedangkan Tidak Tidak Langsung Main Lagi JPE Maksudnya 2 hari Langsung Keterut-turut Padahal Kemarin JPE Baru Bermain Sekali Itu Lebih Diuntungkan Apalagi Ini 5 set Kembali Yang Dimainkan Faktor Kelelahan Juga Bisa Tapi Secara Permainan Menurut Bung Agung Gimana Ada Perkembangan Apa Lumayan Kali juga Di JPE Itu kan Banyak Pemain mudanya Yang Tahun Satu Sama Kui Kar Satu Itu Pemain muda Banget Baru Baru Tahun Ini Jadi Pemain Inti Kemarin Kadang Sekarang Sudah Bisa Se-level Sama Pemain Lain Itu Juga Di Luar Prediksi Saya Karena Saya Kurang Tahu Nama-namanya Masih Asing Saya Menempatkan Kemarin Di Unggulan Yang Terakhir Dan Ternyata Malah Bagus Semainnya Terutama Dua Pemain Asingnya Ini Menurut Saya Sangat Bisa Mengangkat Tim Dari Siapa Namanya Menzel Menzel Dari Amerika Dan Vitaly Yang Berposisi Sebagai Keposet Menurut Saya Sangat Effective Sangat Bagus Sama Rekan Seteam Bisa Mengangkat Rekan Seteam Ini Beda Bagaet Hubungan Antara Pemain Sama Di Tim Lamongan Beda Karena Di JP Ini Kayaknya Pemanasinya Sudah Friendly Sudah Berteman Sudah Akram Saya Nonton Sekilas Sudah Kayak gitu Dari Segi Selebrasi Pun Kelihatan Selebrasinya Sudah Barang Barang Sudah Kayaknya Sangat Puas Kayak Balsa Lagi-lagi Balsa Kayak Angguk Sekalian Membuat Pelatihnya Pun Kayak Ngasih Tahu Balsa Males Kayak Takut Mungkin Nggak Bisa Bahasa Inggris Nggak Tahu Sih Kalau JP Kelemahannya Apa ya Tadi Di Dua Teman Awalnya Ada Kelemahan Kelemahan Yang sudah Dibahas Kalau Menurut Bung Agung Kelemahan JP Ini Apa ya Saya Nggak Nonton Full Berarti Belum Lemuh Ini Belum Bagus Berarti Memang Kemus Dari Seki Service Bagus Bagus Hampir Semuanya Menyerang Dan Mungkin DP Ini Malah Candidat Serius Ini Buat Masuk Ke Final Formal Ya Lanjut Ke Tim BNI Tim BNI Ini Saya Menggunakan BNI Ini Untuk Menjadi Juara Ini BNI Tapi Malah Kemarin Sempat Kedadaran Mainnya Kayaknya Gimana ya Kurang Kuas Menurut Saya Melihat Permainan BNI Gak Tau Apa Menyebabnya Tapi Menurut saya Dua Permain Asing Kurang Bagus Kamejo Menurut saya Menurun Permainannya Gak Seperti Tahun Kemarin Kayak Berat Itu Lompatnya Menurut Bung Agung Gimana Mungkin Faktor Umur Sudah 31 Mungkin Masalah Umur Juga Dan Dia Membawa Quickernya Kayaknya Adiknya Ini Namanya Sama Malah Lebih Tua Kakaknya Malah Kakaknya 83 Berarti Umur Berapa Itu 37 Kak Kirain Adiknya Ya Wajar Saja Permainannya Tidak Bagus Bagus Amat Menurut Saya Enggak Enggak Terlalu Berkontribusi Menurut Peng Agung Gimana Yang Nonton BNI Kemarin Diuman Pun Jarang Kayaknya Lalu Si Quickernya Itu Emang Jarang Diuman Sekalipun Diuman Ini Kayaknya Biasa Smasya Enggak Jaminan Poin Padahal Dia Untuk Mengisi Slut Untuk Silangannya Randu Tapi Malah Sebenarnya Sama Tim Sudah Apa Sudah Sudah Tapi Ternyata Mainnya Under Perform Menurun Mungkin Di Off season Kemarin Enggak Enggak Pernah Latihan Nih Si Kami Enggak Pernah Tarkam Di Kuba Ini Enggak Datang Kelompatnya Berat Terlihatan Sekali Enggak Selesai Tahan Kemarin Ini Problem Lagi Di BNI Ini Main Asingnya Lagi Ini Terus Si Donnie Itu Kenapa Di Timnas Kemarin Bagus Kemarin Mainnya Biasa Mainnya Kurang Bagus Menurut Saya Sempat Kram Juga Di Pertanyaan Pertama Atau Kedua Itu Kram Juga Mungkin Over Ini Mungkin Star Syndrome Mungkin Si Donnie Permanentor Baik Si Game Permanentor Baik Livoli Mungkin Dia Over Confident Kalau Artis Star Syndrome Semoga Diperbaiki Penampilan Donnie Kalau Mau Mengangkat Tim BNI Menjadi Juara Untuk Tahun Ini Menurut Saya Harus Diperbaiki Karena Kualitas Permanasinya Kurang Bagus Menurut Saya Lanjut Ke Tim Eh Peningkat Kedua Yaitu Bang Sumsel Bang Sumsel Ini Baru Main Sekali Tapi Dia berhasil Mengalahkan Jakarta Garuda Sebenarnya Saya Kurang Menggunakan Bang Sumsel Kemarin Saya Tempatkan Di Yang keempat Eh Keempat Beringkat Keempat Gimana Ini Permainan Bang Sumsel Kemarin Ya Masih Belum Bisa Di Di Uji Karena Cuma Lamanya Daruda Yang Udah Capek Secara Mental Capek Secara Fisik Juga Capek Karena Mungkin Kalau Pemain muda Kalah itu Kecewanya Masih Kecewa Sekali Kalau Pemain muda Itu pun Skornya pun Juga tipis Pertama 3028 Paling bang Ini Kita langsung Ke Pemain asingnya Aja Kedua Outsetnya Open Swagnya Atau Open Swagnya Itu Fahri Dan Fahri Sandi Bergantian Kemudian Julianta Itu Sudah Lumayan pengalaman Kemudian Quakernya Lokal Juga Vandim Dan Gunawan Kemudian Jatelnya Jatel Kawak Juga Kawakan Juga Adi Trio Bali Ini Pasti Seringnya Bermain Dalam Satu Tim Menurut Saya Kemenang asingnya Lumayan Bagus Arojo Yang Tahun Kemarin Juga Ikut Palembang Bang Sungsel Bagus Itu Lumayan Bagus Gimana Menurut Bung Agung Kemarin Mungkin Ini Salah satu Contoh Pemain asing Yang Tepat Untuk Diambil Itu Servisnya Bagus Sering Ace Terus Speknya Juga Itu Tangan Gida Salah Satu Yang Penampil Pemain asing Terbaik Ini Di Proliga 2020 Itu Arojo Kelemahannya Apa Belum Kelihatan Karena Kurang Perlawanan Mungkin Kalau Lawan Sama Terbaik Ini Itu Kelihatan Terbaik Mungkin Nanti Kita Bahas Di Putaran Yang Kedua Terus Kita Bahas Ini Samator Ini Suara Bertahan Suara Bertahan Peningkat Pertama Di Putaran Pertama Terus Terong Saya Tidak Tidak Nyangka Bisa Di Peningkat Pertama Karena Kemarin Lawan Garut Saya Kebetulan Nonton Pertandingan Pertama Itu Samator Mainnya Delek Banget Itu Mungkin Kontraknya Kecil Kalau Di Teman Lain Besar Kalau Dengar Di Samator Kecil Pemain Males Malesan Disini Saya Juga Menyaruti Kedua Pemain Asing Si 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 Yang Open Spek Sanchez Itu Menurut Saya Jelek Banget Menurut Saya Penampil Pemain Asing Paling Jelek Menurut Saya Di Pertandingan Pertama Pertama Pun Dia Digantikan Bayu Pada Set Kedua Atau Ketiga Diganti Bayu Membuktikan Kalau Ini Ngambil Dari Mana Pemain Ini Dari Mana Kayaknya Ini Kan Samator Lokalnya Sudah Cukup Mumpuni Jadi Pemain Asing Itu Cuma Pelengkap Memanggil Syarat Kualitasnya Malah Di Bawah Pemain Kita Kemarin Diganti Terus Saya Lihat Resip Berapa Kali Terus Melenceng Langsung Diganti Menurut Saya Memalukan Pemain Asing Resip Melenceng Itu Sangat Memalukan Itu Kalau Sekali Oke Tidak Apa Ini Kayaknya Tiga Kali Kemarin Kalau Tidak Salah Kayaknya Cuma Floating Ya Oh Enggak Jamsop Jamsop Kayaknya Jamsop Bisa Dicek Di Helik Saya Walaupun Jamsop Melenceng Sampai Penonton Itu Tiga Kali Satu Kali Wajar Tiga Kali Berarti Buruk Terus Yang Kedua Itu Lagi-lagi Salmator Gak Tau Ngambil Dari Mana Setter Ini Di Brazil Pemain muda Masih muda Masih hidup 25 tahun Lukas Allen Silva Tapi Lagi-lagi Jadi Cadangan Buat Apa Kontrak Pemain Mahal-mahal Cuma Jadi Cadangan Saya Sama Tau Gak Tau Ini Lagi-lagi Ambil Pemain Cuma Jadi Cadangan Kayak Nikolas Di Tahun Kemarin Jadi Cuma Masuk Itu Di Saat-saat Genting Aja Dan Jadi Kunci Gitu Mungkin Gitu Menurut Saya Kurang Tepat Kalau Melihat Perkembangan Nisar Terutama Di Seagame Kemarin Menurut Saya Tidak Perlu Pelapis Yang Terlalu Bagus Menurut Saya Yang Dibutuhkan Menurut Saya Malah Quicker Atau Libero Di Samator Quickernya Hadi pun Label Timnas Tapi Mainnya Kayak Bingung Kemarin Kayaknya Menurut Bungaku Kemarin Gimana Itu Saya Juga Menyeroti Hadi Beberapa Digantikan Juga Kalau Enggak Salah Servicenya Serang Masuk Terus Spikenya Juga Lemah Banget Mungkin Cuma Bloknya Yang Agak Unggul Si Hadi Ya Kalau Secara Tinggi Badan Kan Dia Tidak Terlalu Tinggi Benarnya 194 Tapi Bloknya Lumayan Tinggi Si Saptor Ini Cuma Dimasukkan Untuk Service Dua Pertanyaan Cuma Buat Service Buat Apa Yang Bayar Ratusan Juta Bahkan Sampai Miliaran Mungkin Cuma Buat Service Sayang Itu Atau Mungkin Cari yang Murah Tapi Anehnya Itu Si Lukas Ini Kan Dijadikan Kapten Saya Lihat Kemarin Pas time Out Dia Masih Tau Temen Temen Memang Pada Tau Bahasa Inggris Mungkin Dia bisa Bahasa Jawa Mungkin Ini Team Samator Aneh Menang Team Work Aja Karena Pemain-mainnya Sudah Lama Main Bareng Orangnya Itu Terus Jadi Unggulan Dari Samator Dari Tim Lain Tim Lain Hampir Semuanya Petilan Gak Ada Yang Tim Lama Seperti Samator Jadi Ini Yang Membuat Unggul Ya Ini Kita Untuk Sesi-sesi Terakhir Ini Kita Bahas Pemain Asingnya Yang Menurut Bung Agung Yang Paling Perform Permainannya Siapa Yang 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 Terbaik Atau Menurut Yang Yang Baik Mainnya Terus Yang Useless Siapa Itu Menurut Saya Yang Terbaik Itu Araujo Sumpah 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 Menzel JPE Itu Keklihatan Banget Kontribusinya Di Tim Masing Untuk 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 Pemain Asing Permainannya Bisa Maksimal Seperti Itu Sangat Penguntungan Untuk Timnya Terus Untuk Pemain Asing Yang Under Performed Bahkan Tidak Kontribusi Sama Sama Tim Siapa Ini Menurut Anda Jelas Banget Itu Si Dua Dua Asing Di Lamongan Tapi Menurut Saya Yang Paling Buluk Saya Agak Keras Yang Paling Buluk Sanchez Jelas Pertandingan Pertandingan Kedua Tidak Main Sama Sekali Kalau Tidak Salah Terus Yang Kedua Saudaranya Kamejo Yang Bersi Sebagai Quaker Itu Juga Kurang Sangat Kurang Yang Ketiga Dua Pemain Asing Lamongan Sudah Berkontribusi Tapi Belum Maksimal Untuk Pemain Asing Garuda Tidak Usah Bahas Karena Belum Main Kayaknya Ya Jangan Lupa Saksikan Putaran Yang Kedua Proliga 2020 Di Purwokerto Yang Langsung Di Tanggal 31 Januari 2020 Di Purwokerto Saksikan Episode Kita Selanjutnya Nanti Setelah Putaran Kedua Selesai Terima Kasih Salam AM Volleyball Selesai